Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menjaksikan Kominfo Diosru. Pemirsa, saat ini Badan Riset dan Idovasi Nasional atau BRIN bersinergi dengan Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA tentunya dalam memperkuat sistem peringatan dini dan keamanan serta keselamatan laut. Dan Pemirsa diharapkan kerjasama yang dilakukan oleh BRIN dan juga BAKAMLA ini dapat memperkuat sistem pertahanan keamanan laut Indonesia dan riset ilmiah kelautan. Lalu hal apa saja yang dilakukan dalam kerjasama ini, bagaimana BRIN dan juga BAKAMLA untuk menyukseskan program-program yang telah dirancang sedemikian rupa. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala BRIN Republik Indonesia, Bapak Laksana Triandoko. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andoko. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Mona, sehat selalu. Selamat sehat ya Pak. Ya. Baik. Pak Andoko ini kita mengetahui bahwa BRIN Republik Indonesia sebenarnya sudah lama melakukan kerjasama dengan TNI, begitu Pak TNI Angkatan Laut. Dan saat ini BRIN membuka peluang kerjasama baru dengan BAKAMLA. Sebenarnya Pak Andoko apa kesamaan visi kita dengan BRIN dan BAKAMLA ini sehingga kita membuat kerjasama baru ini Pak Andoko? Ya, jadi begini Pak KAMLA itu kan fokus untuk mengurus keamanan perairan kita. Ya, karena kita sebagai negara kepulauan, negara maritim dengan sebagian besar wilayah kita itu wilayah laut, gitu ya. Di lain sisi, BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi pemerintah, salah satu fokus kami itu adalah riset inovasi terkait dengan maritim. Maritim, gitu ya, baik dari sisi maritim sebagai sumber pangan, maritim sebagai sumber energi, gitu. Dan juga pokoknya banyak, justru banyak sumber pangan kita itu justru berasal dari laut, gitu ya. Nah, ini sangat sesuai sekali apa yang menjadi tugas fungsi Pak KAMLA bersama-sama dengan kami di BRIN ini. Baik, Ibu Ibuti itu adalah salah satu visi mengapa kita melakukan kerjasama antara BRIN dan juga BAKAMLA. Lalu tentunya Pak Andoko dalam melakukan hubungan kerjasama ada pembagian tugas. Nah, ini bisa disampaikan juga Pak rinciannya kalau BRIN ini dia melakukan apa dan BAKAMLA tugasnya seperti apa saja Pak dalam kerjasama. Ya, jadi kalau kami di BRIN, kami itu mengoperasikan misalnya ya, itu armada kapal riset, ya armada gitu ya. Jadi bukan satu atau dua, tapi banyak ya armada kapal riset, gitu. Dan karena armada kapal riset kami itu adalah kapal riset sipil, tentu kita bisa masuk ke semua wilayah perairan, gitu ya. Termasuk apa di luar zona ekonomi eksklusif misalnya, ya kan. Nah, sehingga kami bisa mendapatkan data-data perairan kita. Data-data perairan itu tidak hanya data yang bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi yang penting itu justru data di bawah laut, gitu ya. Data batimetri, data topologi permukaan di bawah laut, gitu ya. Kemudian arus laut, dan sebagainya. Dan semua data itu menjadi basis apa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di BAKAMLA, ya, untuk menunjang operasional mereka menjalankan tugas fungsinya dalam mendukung keamanan laut kita secara keseluruhan. Baik, untuk kerjasama yang kita lakukan ini, Pak Andoko, apakah ini murni inisiatif dari BRIN, atau mungkin ada pihak lain yang mengusulkan untuk BRIN dapat bekerjasama juga dengan BAKAMLA. Sejauh ini seperti apa, Pak, hal tersebut? Ya, jadi kerjasama ini muncul dari kedua pihak, ya. Ya, karena kami, apa, kedua pihak memang menyadari bahwa tugas dan fungsi kami masing-masing itu saling, apa, mengisi, ya, gitu. Jadi BAKAMLA tidak mungkin mendapatkan, apa, informasi data kelautan yang selengkap seperti yang, apa, sedang dan sudah, ya, sudah sedang dan akan dilakukan oleh BRIN, gitu ya. Karena kita kan melakukan penyisiran perairan kita itu, memakai armada kapal riset kita itu secara menyeluruh, gitu ya. Gitu, dan kemudian data yang kami dapat itu juga dianalisa secara ilmiah, ya kan. Dan baru informasi yang sudah dianalisa, diolah tersebut, itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan, ya. Oleh BAKAMLA dan juga sebenarnya KL-KL yang lain. Baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan pembagian tugas atau peran masing-masing dari BAKAMLA dan juga BRIN. Nah, saat ini Pak Andoko ingin kita ketahui juga, bentuk kerjasama riset ini nantinya mencakup hal apa saja, Pak? Apakah akan berfokus saja pada kerusakan ekosistem laut atau mungkin pada deteksi navigasi kapal asing ini, Pak Andoko? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kami melakukan pengumpulan data dari seluruh wilayah perairan kita, ya. Belum semua kita miliki soalnya, ya. Nah, selain itu kami juga memiliki konstelasi satelit, ya. Termasuk kita membeli kata citra dari berbagai satelit yang melewati wilayah udara Indonesia, gitu. Nah, itu sangat penting untuk misalnya dalam konteks keamanan laut, ya. Itu untuk men-trace, ya. Men-trace misalnya ada sesuatu yang terjadi di laut. Misalnya ada kapal yang mengalami kebocoran, kerusakan kapal tanker, ya, misalnya. Kemudian dia, apa namanya, bocor, ya, minyaknya tumpah ke laut, misalnya. Nah, itu akan sangat tergantung pada data yang kami miliki untuk melakukan tracing dan memastikan bahwa minyak laut itu memang yang tumpah itu misalnya disebabkan oleh kapal itu, gitu ya. Misalnya untuk melakukan identifikasi dan sebagainya. Jadi, memang banyak hal yang bisa dimanfaatkan, ya, oleh teman-teman di Pak Kamla dari apa yang sudah kami lakukan selama ini, gitu. Baik, menjaga keamanan dan selamatan laut Indonesia ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, begitu, Pak Andoko. Tentunya ke depan kita harus melakukan... Betul, betul. Karena wilayahnya terlalu luas, ya. Ya, betul. Dan luas, dan kita kepulauan, kan, sehingga banyak area laut yang tidak selalu dilewati juga, kan, ya. Gitu, ya. Jadi, tidak seperti negara kontinen yang lautnya pasti hanya di pinggirnya saja, gitu, ya. Benar sekali, Pak. Nah, tentunya ini juga harus ada evaluasi dan juga peningkatan kualitas SDM yang kita... Antara BRIN dan juga Bakamla. Kedepannya kita melakukan evaluasi ini sudah ada pemetanya, Pak, sekali berapa bulan atau jangka waktunya. Dan bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas terhadap SDM kita nantinya, Pak Andoko? Ya, jadi BRIN itu memiliki beberapa program mobilitas periset, ya, sebenarnya programnya. Nah, salah satunya, jadi ada delapan skema, ya, dari program mobilitas periset kami itu. Salah satunya adalah degree by reset. Jadi, S2, S3 berbasis aktivitas reset. Dan itu kami kerjasamakan dengan perguruan tinggi PTNBH, ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, semuanya yang ada di Indonesia, serta beberapa mitra perguruan tinggi di luar negeri. Nah, program ini sebenarnya terbuka untuk semua masyarakat Indonesia, termasuk tentu saja sivitas, para, apa, sivitas yang ada di Bakamla, misalnya, ya. Dan karena masalah maritim ini masalah yang, apa, isunya sangat kompleks, ya, membutuhkan, apa, pengetahuan, membutuhkan skill yang sangat bermacam-macam. Tidak hanya skill terkait kelautannya, tapi juga skill terkait klimatologinya, skill terkait geologinya, skill terkait, apa, sumber daya lautnya juga, dan sebagainya, gitu ya. Nah, tentu Bakamla juga memerlukan, apa, penguatan SDM terkait itu, gitu ya. Nah, dengan bekerja sama dengan BRIN, tentu Bakamla, misalnya, bisa menugaskan sivitasnya untuk mengikuti, misalnya, program, apa, degree by research di BRIN, ya, di mana aktivitas riset dari peserta itu bisa dilakukan bersama-sama di BRIN. Sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk melakukan riset, ya kan, cukup numpang riset yang memang saat ini sedang berjalan, atau akan dilakukan di BRIN, misalnya, ya. Sehingga itu akan bisa di satu sisi meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Ya, di sisi lain, apa, tidak membutuhkan biaya yang signifikan, ya, gitu. Baik, Pak Andoko, kalau kita lihat saat ini kerjasama yang dilakukan oleh BRIN dan juga Bakamla ini merupakan salah satu hal yang memang secepatnya dilakukan untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan laut Indonesia. Apakah semenjak BRIN melakukan kerjasama dengan Bakamla ini sudah ada pihak-pihak lain, Pak Andoko yang mulai melirik juga ingin melakukan kerjasama dengan BRIN, melihat program-program yang kita rancang sejauh ini bersama Bakamla ini, Pak Andoko? Ya, jadi di awal misalnya kami sudah bekerjasama dengan semua matra TNI, gitu ya, misalnya. Nah, kemudian diikuti dengan Pak Andoko dan juga saat ini dengan hampir semua kementerian lembaga, ya, gitu. Ya, karena BRIN itu sejak awal kan merupakan integrasi, ya, dari berbagai unit yang tadinya juga ada di kementerian lembaga. Sehingga setelah proses integrasi selesai pada bulan Februari tahun ini, ya, di awal tahun ini, kami tentu harus mengembalikan, ya, layanan itu kepada semua kementerian dan lembaga tadi, gitu. Jadi praktis saat ini kami memiliki kerjasama dengan hampir semua kementerian dan lembaga, ya, gitu. Selain tentu dengan berbagai pihak di luar pemerintah, gitu. Baik, kerjasama yang baik terus menjadi komitmen dari BRIN tentunya, Pak, ya, untuk menyukseskan berbagai visi dan misi kita. Pak Andoko, lima tahun ke depan kira-kira akan dibawa ke mana kerjasama antara BRIN dan juga Bakamla ini, Pak, untuk mengamankan laut Indonesia? Ya, jadi kami akan memperkuat sinergi dengan Bakamla, ya, khususnya karena memang salah satu fokus riset inovasi kami itu adalah targetnya yang semua sumber daya kita yang ada di laut, ya. Dan sumber daya kita yang ada di laut itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang ada di darat, gitu. Ya, tidak hanya karena wilayah laut kita itu lebih luas daripada wilayah daratan, tetapi juga memang secara umum laut itu memiliki potensi yang jauh lebih besar. Baik dari laut sebagai sumber pangan, laut sebagai sumber energi, laut sebagai moda transportasi, dan sebagainya. Ya, dan untuk bisa mengeksplorasi dan memanfaatkan, ya, perairan Indonesia yang sebegian luas itu, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, gitu. Dan apalagi kalau dalam konteks tadi yang sudah disampaikan, untuk memastikan keamanan, ya, dan juga keselamatan ekosistem laut kita, itu penting sekali, ya. Karena tadi saya sampaikan laut itu sumber daya utama kita sebenarnya, ya, lautan kita. Sehingga kalau ekosistem laut kita tidak terjaga dengan baik, ya, misalnya, karena banyak polusi, banyak ini dan itu, ya kan, banyak kapal buang, buang, apa, sampah, misalnya, banyak tumpahan minyak, ya, dan sebagainya. Itu tentu akan merugikan kita dalam jangka panjang. Dan itu menjadi tentu kita berharap pada Pak Kamla, ya, untuk memastikan bahwa keselamatan, ya, kan, dan keamanan laut kita itu bisa dijaga. Sehingga kami dari sisi riset dan inovasi bisa memanfaatkan, ya, dengan tenang, gitu, ya, bersama-sama dengan industri lokal kita dan masyarakat semuanya, ya, semua sumber daya yang ada di perairan laut kita. Baik, kesimpulannya, Brin, saat ini sudah memetakan dengan baik program yang akan dijalankan pada hari ini dan juga bahasa depan, begitu, Pak Yas, terutama dengan Pak Kamla. Tentunya kita harapkan kerjasama antara Brin dan juga Pak Kamla ini benar-benar mampu memperkuat keamanan laut Indonesia. Pak Andoko, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama, memberikan informasi yang bermanfaat sekali terkait dengan bagaimana kerjasama Brin dan juga Pak Kamla ini. Kita akan tunggu informasi lainnya, apa saja inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Brin Republik Indonesia. Pak Andoko, terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Mbak Bruna dan para pemirsa sekalian. Baik, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak Andoko. Selamat malam. Ya, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Baik, pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Kepala Brin Republik Indonesia, Bapak Laksana Triandoko. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama, Kominfo Newsroom. Terima kasih, Mbak Bruna dan para pemirsa. Terima kasih, Mbak Bruna dan para pemirsa. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Bruna dan para pemirsa.